Terima kasih Dr. Sukir, membahas sambungan yang tadi dok, tadi kita sudah berbicara mengenai penyebab dari tumor otak yang memang hanya berdasarkan faktor risiko, tidak ada penyebab-penyebab khusus seperti itu. Bagaimana dengan stroke sendiri dok? Pada keadaan sekarang kita rasa lebih syukur sebab stroke lebih ramai dari tumor otak. Stroke berganda kali lebih banyak dari kanker otak. Itu saja syukurnya. Stroke ini dia ada dari segi penyebab, kita pun tidak kata ada sesuatu penyebab yang khusus. Tetapi kita tahu apa risiko yang pasti untuk seorang itu mendapat stroke. Contohnya yang paling kerap ialah tahap kesehatan seseorang. Pertama seperti seorang itu yang mendapat hypertension ataupun darah tinggi, diabetes. Kemudian ada yang seperti obesity ataupun kegemukan. Kemudian contohnya faktor seperti kurangnya dia berkreasi, berolahraga, cara hidup tidak sehat, kolesterol yang tinggi contohnya. Dan ini adalah faktor-faktor yang kita boleh hindari. Tetapi ada juga faktor-faktor yang kita tidak boleh hindari. Contohnya seperti seorang itu, stroke ini lebih kepada seorang perempuan. Contohnya ataupun stroke itu atas faktor geografi. Ada setengah kawasan memang lebih ramai stroke berbanding dengan kawasan yang lain. Contohnya yang kedua setengah kaum mempunyai risiko stroke yang lebih tinggi daripada kaum yang lain. Jadi faktor-faktor ini adalah faktor yang kita tidak boleh hindari. Cuma yang kita pastikan sekarang adalah faktor yang boleh dihindari. Contohnya adalah tahap kesehatan seseorang untuk dia menjaga kesehatan lebih baik dan mengurangkan risiko stroke tersebut. Baik, tadi salah satu juga disebutkan kolesterol yang tinggi. Ini juga sangat penting untuk kita semua menjaga kolesterol kita masing-masing. Nah kembali lagi kepada dokter, kalau penyebab dari kista dan juga penyakit kandungan lainnya yang mungkin terjadi dok, Apakah ada penyebab pastinya seperti itu? Tidak ada penyebab yang pasti sebab memang tiap-tiap wanita jika ada mens, ada telur keluar, dia memang akan ada risiko dapat kista. Tetapi kita boleh kata dari segi kanker indung telur, yaitu kanker kista. So kanker kista biasanya macam tumor kanker otak juga, dia ikut family keturunan. Faktor keturunan pasti. Faktor keturunan. Di mana jika keturunan ada kanker indung telur, ada pun kanker buah dadah, ini dua-dua yang memang lebih tinggi risiko. Jadi lagi satu ialah obesity. Jika obesity, ada pun penyakit, kencaman ini semua itu, dia risiko kepada kanker rahim. Yang keempat ialah itu macam merokok kadang-kadang juga boleh menyebabkan lebih tinggi risiko kanker dari kanker rahim, kanker indung telur pun ada. Jadi satu lagi ialah, bila satu orang, jika dia susah mengandung, dia ambil ubat mengandung, ubat untuk bagi telur membesar. Bila dia pergi merangsang telur di dalam indung telur, bila rangsangan ini menjadi lebih banyak, dia boleh meninggikan risiko wanita itu mendapat kanker itu indung telur, kanker telur juga. Tapi bukan semua, bukan semua. Baik, kemudian juga kalau misalnya di lingkungan masyarakat, kebanyakan orang yang menganggap makanan menjadi salah satu faktor yang mungkin juga mempengaruhi kesehatan, salah satu juga akan mempengaruhi bisa menjadi kanker. Kemudian seperti ada makanan-makanan khusus ataupun kandungan-kandungan khusus dalam makanan yang bisa menyebabkan kanker seperti itu, dok? Ya, sudah pasti. Sekarang yang lebih baik ialah makanan seperti buah-buahan, sahur-sahuran, tapi ada banyak orang yang makan benda yang goreng-goreng, ada banyak macam itu hotdog yang sudah diproses. So, jika awak tengok itu pack makanan, proses itu, banyak bahan kimia. Sebenarnya awak tak makan makanan saja, awak makan bahan kimia semua ini. Bahan kimia. Ini yang menyebabkan kanker di dalam badan. Terutamanya kanker indung telur. Sebab indung telur ini telur, dia sedang membesar. Dia sedang membesar menjadi berlainan. So, bila dia ada tumbuhan kimia, dia akan menjadi kanker. Berarti asupan makanan juga penting tentunya untuk menjaga kesehatan, tentunya untuk menghindari kita dari penyakit kewanitaan. Kalau dokter Sofian, seperti apa dok? Makanan ini juga mempengaruhi kita untuk terhindar dari, untuk bisa terserang tumor dan juga stroke? Seperti apa dok? Adakah pengaruhnya seperti itu? Saya rasa dari segi spesifik satu makanan itu menyebabkan tumor, kalau di bagian otak, saya rasa tidak ada sesuatu yang spesifik. Maksudnya tidak ada hubungan antara satu makanan itu akan menyebabkan kita lebih mudah mendapat stroke. Cuma, eh, mendapat tumor otak. Cuma mungkin pemakanan kita yang agak tidak benar akan menyebabkan kita menjadi gemuk ataupun obesiti. Dan mungkin faktor obesiti ini akan melebihkan sedikit untuk kita mendapat risiko kanker. Contohnya begitu. Begitu juga kalau kita penjagaan makanan kita yang tidak benar, maka kita menjaga obesiti dan yang kedua mendapat kolesterol yang tinggi. Dan ini akan melebihkan seseorang itu untuk mendapat stroke. Begitu. Jadi faktor makanan itu bukan faktor yang kita panggil direct ataupun secara langsung, dia secara tidak langsung. Secara tidak langsung juga akan mempengaruhi seperti itu. Baik kalau gejalanya sendiri untuk tumor dan juga stroke, dok, adakah gejala awal yang bisa kita kenal? Ya. Gejala awal untuk tumor ini adalah yang pertama ialah, Bila tumor itu duduk di kepala, otak kita akan membengkak dan ini akan menyebabkan tekanan di kepala kita meningkat. Jadi yang pertama sekali seorang yang ada tumor otak ialah mereka akan sakit kepala. Sakit kepala yang berpanjangan, sakit kepala yang teruk dan sakit kepala ini akan adalah tumor penyebab yang pertama. Masuk saya adalah kesan ataupun tanda yang pertama. Kemudian ada juga tumor otak yang menyebabkan seorang itu akan kejang. Ya. Dalam bahasa Indonesia dipanggil kejang. Dalam perubatan kita panggil epilepsi. Dan yang ketiga ada juga tumor di otak yang menyebabkan kita akan ada rasa kekurangan fungsi fizikal tangan dan kaki kita. Seperti kita lemah sebelah badan atau lemah sebelah kaki. Contohnya kalau seorang itu seperti stroke, ya seperti penyakit stroke, datang seperti stroke, tapi bila kita pereksa, kita scan, oh bukan stroke lupanya. Itu tumor di kepala. Begitu. Dan yang ketiga kadang-kadang tumor di otak ini bisa menyebabkan perubahan tingkah laku. Sebab otak kita menjaga tingkah laku, behavior, menjaga kita personality. Jadi ada orang yang datang dengan tanda-tanda begitu. Dan juga tanda-tanda lain adalah seperti ada masalah sarap. Contohnya seorang itu datang, tiba-tiba mukanya sengit. Bahasa Indonesia mungkin dipanggil miring. Atau matanya tidak nampak. Atau telinganya tidak dengar. Makanya inilah sarapnya. Sarap terganggu sebab tumor. Baik, kita sudah berbicara mengenai dijalanya. Mas, itu penyakit miom. Jika dari segi makanan, jika boleh kurangkan minum susu macam soya. Soya bahan kacang. Baik, untuk tips-tips nanti juga kita akan membahas seperti apa tips kesehatan dari kedua dokter, spesialis yang sudah hadir di sini tetap dalam show bersama dengan logo online specialist center.